Sebuah minibus jenis Toyota Agia terjun ke jurang sedalam 50 meter di jalan poros Mamasa Polewali Madar, Sulawesi Barat. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi minibus yang mengalami kecelakaan tunggal di jalan poros Mamasa Polewali Madar. Diketahui mobil jenis Toyota Agia tersebut bergerak dari arah Polewali Madar menuju Mamasa. Namun setelah melewati tikungan jalan di desa Tadisi, kejamatan Sumarorong, pengemudi mobil atas nama Octavianus hilang ke Dali dan akibatnya terjun ke jurang sedalam 50 meter. Beruntung dalam kejadian ini tak ada korban jiwa, pengemudi mobil selamat. Dalam mobil tersebut hanya ada supir dan tak ada penumpang lain. Meski demikian, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sebagian mobil rusak parah, termasuk bagian depan dan belakang mobil mengalami ringset. Pukul 08.00 Wita, laka lantas itu melibatkan satu unit kendaraan Toyota Agia dengan nomor polisi DD1490FF yang dikemudikan oleh lelaki Octavianus alamat Sesena Padang. Mobil tersebut bergerak dari arah Polewali menuju ke Kabupaten Mamasa. Namun di Desa Tadisi, pada saat memasuki tikungan, kendaraan tersebut oleng, kemudian jatuh ke jurang. Saat ini mobil sudah dievakuasi menggunakan alat berat dibantu warga sekitar. Dari Mamasa, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.